Kitab Ayub, Pasal 1 Di negeri Us, ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, yang baik, dan jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Keluarganya besar, terdiri atas tujuh orang putra dan tiga orang putri. Ia mempunyai tujuh ribu ekor domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina, dan sejumlah besar hamba. Sesungguhnya ia seorang peternak yang paling kaya di timur. Putra-putra Ayub itu masing-masing secara bergilir mengundang saudara laki-laki dan perempuannya ke rumahnya untuk berpesta dan bergembira pada hari ulang tahunnya. Setiap kali setelah pesta yang kadang-kadang berlangsung beberapa hari itu berakhir, Ayub memanggil anak-anaknya untuk mengadakan upacara penyucian bagi mereka. Ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan kurban bakaran bagi setiap anak itu. Karena pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan berpaling dari Allah dalam hatinya. Itulah yang selalu dilakukan oleh Ayub. Pada suatu hari, ketika anak-anak Allah, para malaikat, datang menghadap Tuhan, Iblis, si pendakwa itu, ikut hadir bersama-sama mereka. Bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari manakah engkau? Iblis menjawab, Saya baru saja menjelajah bumi. Lalu Tuhan bertanya pula kepada Iblis, Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ia orang yang paling saleh di dunia, Orang yang baik dan jujur, Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Tentu saja ia baik, Karena engkau terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Engkau selalu melindungi dia dan seluruh keluarganya, Serta harta miliknya dari segala macam musibah. Engkau senantiasa memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Lihatlah betapa kayanya dia. Tidak heran kalau ia menyembah engkau. Tetapi, Coba ambil kekayaannya. Pastilah ia akan menghujat engkau. Maka Allah berfirman kepada Iblis, Engkau boleh melakukan apa saja terhadap harta bendanya, Tetapi jangan menyakiti tubuhnya. Lalu pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Tidak lama setelah itu, Ketika putra-putri Ayub sedang makan bersama di rumah saudara sulung mereka, Datanglah musibah menimpa mereka. Seorang hamba datang dengan tergesa-gesa kepada Ayub dan melaporkan, Ketika sapi-sapi Tuhan sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan rumput di dekatnya, Orang-orang sebah datang menyerang kami. Mereka merampas semua ternak dan membinasakan semua penjaganya. Hanya saya seorang yang berhasil lolos sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Sementara hamba itu masih berbicara, Seorang hamba lain datang dengan berita yang lebih buruk. Api dari langit telah menghanguskan semua domba Tuhan dan para gembalanya. Hanya saya seorang yang berhasil lolos sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Sementara hamba itu masih berbicara, Seorang hamba lain lagi masuk dengan terburu-buru dan berkata, Tiga pasukan orang kasdim telah merampas unta-unta Tuhan dan membunuh semua penjaganya. Hanya saya yang berhasil lolos sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Sementara hamba itu masih berbicara, Seorang hamba lainnya datang dan berkata, Ketika anak-anak Tuhan sedang berpesta di rumah putra sulung Tuhan, Tiba-tiba angin topan yang dahsyat bertiup dari padang pasir, Melanda keempat penjuru rumah itu sehingga atapnya ambruk dan menewaskan mereka. Hanya saya sendiri yang berhasil lolos sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, Lalu ia merobek jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda berduka cita. Kemudian ia sujud menyembah Allah. Dengan telanjang, tanpa membawa apa-apa, Aku keluar dari rahim ibuku, katanya. Dan bila aku mati, Aku pun tidak akan membawa apa-apa. Tuhan yang memberikan segala galanya kepadaku, Dan ia berhak mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan sedemikian itu, Ayub tidak berberdosa dan tidak menyalahkan Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.